Assalamualaikum, di depan saya ada OPPO A3S ini tadi saya terima dengan kondisi layarnya mati tapi saya coba cas, ada suara berarti HP ini kondisinya hidup, cuma tidak tampil gambar kemudian solusi yang saya lakukan adalah melepas backdoor penutup mesin kemudian melepas baterainya ini, konektornya, saya pasang lagi dan saya coba hidupkan HPnya hidup tapi pertanyaannya sekarang kenapa sih HP OPPO ya seringnya yang saya temukan seperti ini kan OPPO kenapa HP OPPO kok sering begitu ya gambarnya tidak ada, suaranya ada tiba-tiba begitu, kenapa ya bang nah disini saya akan coba jelaskan sedikit ya kita tunggu hidup bentar saya akan tunjukkan kenapa itu bisa sering terjadi di HP-HP OPPO nah ini sudah hidup ya ini perhatikan nah ini nih ketika muncul notifikasi seperti ini memori internal hampir habis, bersihkan sekarang ini sebaiknya bersihkan ya jangan pernah abaikan notifikasi yang ini karena ini adalah peringatan bahwa HP ini ketika memorinya sudah terlampau penuh maka nggak akan bisa bekerja nih HP sehingga terjadi hal kayak tadi tuh layarnya ngeblank tapi suaranya ada dia nggak kuat untuk bekerja itu intinya nah dampak buruk dari hal ini ketika ini dibiarkan terus misalnya muncul notif ini tapi kita batalkan aja kita batalkan ini kita cuekin nih ini lama-kelamaan ketika notif tadi terus diabaikan padahal itu peringatan bahwa memori internalnya ini hampir habis sudah mau bener-bener penuh ini dampak buruknya adalah bisa merusak EMMC chip penimpanan internalnya itu bisa bener-bener kepenuhan dan crash sehingga nggak bisa bekerja sama sekali mati total ya itu merusak EMMC malah jadi nambah biaya banyak jadi saya sarankan ketika notif yang tadi muncul Anda sudah coba bersihkan tapi ternyata masih aja sisa ruangannya sedikit jadi langkahnya backup aja data-data penting dulu ke PC kemudian HP ini di format aja karena bisa jadi memori penuhnya itu gara-gara bekas instalasi aplikasi-aplikasi terdahulu di HP ini jadi itu supaya bersih dulu di format aja setelah selesai formatnya data di PC tinggal dikembalikan lagi ke HP ini itu saran saya ya jadi ketika notif yang tadi itu muncul itu bener-bener ancaman ancaman loh kalau dibiarkan terus kalau dicuekin terus jadi sebaiknya jangan pernah mengabaikan warning yang tadi ya ya tadi kondisi HP ini layar ngeblank suara ada dipencet powernya juga gak berfungsi jadi syaratnya saya lepas konektor baterai setelah hidup baru bisa nungol lagi dan sekarang udah udah normal sih cuma saya sarankan untuk memori internalnya ini memang harus dibersihkan lagi nih karena sisanya itu 31 MB aja kalau 31 MB itu bisa apa sih HP paling cuma scroll-scroll doang buka aplikasi YouTube atau apa ini paling bangong HPnya nih gak kuat oke ini udah 31 MB itu udah kecil banget di bawah 100 MB aja udah peringatan keras harus segera di respon oke thanks for watching jangan abaikan warning itu yang tadi semoga bermanfaat assalamualaikum selamat menikmati